Oke Sob Nah disini Cara pembuatan tahunya adalah Seperti ini Ini adalah pengapian Atau penghasapan Atau juga Perebusan Tahu yang sudah digiling Dan ini adalah Perendaman kedelai Selama 3 jam atau 4 jam Dan ini adalah Proses penggilingan Penggilingan tahu Dimana tahu ini Digiling Hingga halus Sampai halus ya Sob Dan penggilingannya Menggunakan Mesin Penggiling Mungkin bisa sedikit-sedikit Agar lebih Mudah Dan jangan lupa Dikasih air Supaya tidak Mampet Atau melancarkan Penggilingannya Dan sedikit-sedikit Semua kedelai Terjuling Dan jangan lupa ya Bawahnya dikasih Wadah Biar tidak kececiran Kemana saja Dan ini adalah Tahir rebusan Untuk merebus Hasil Gilingan kedelai Tadi Sudah Kalau sudah Dimasukkan Kedalam rebusan Tinggal Tunggu saja Sambil Di Koleh-koleh Atau diaduk-aduk Sampai Keluar Busa Atau Mudal Dan ini adalah Pemberian Cairan Untuk Perebusannya Dan Kalau yang Kalau sudah Mudal Seperti ini Ini Sudah Tandanya Matang Tinggal Di Olah Keluar Keluar Kececiran Ini adalah Penyaringan Untuk yang Sudah Tadi Direbus Dan Kita Masukkan Kedalam Penyaringan Semuanya Kita Saring Dengan Cara Seperti Ini Masukkan Semuanya Karena Lama-lama Semakin Surut Karena Di bawahnya Sudah Ada Seperti Wajan Sama Sama Juga Wajan Dan Buat Kalian Yang Belum Subscribes Langkah Baiknya Subscribes Terlebih Dahulu Agar Tidak Ketinggalan Video Selanjutnya Dan Kemudian Ikat Dengan Tambang Bagian Ujungnya Bagian Ujung Dari Kain Kain Penyaringan Dan Satunya Lagi Juga Dikaitkan Ke Tambang Supaya Mudah Nanti Untuk Menyaringnya Dan Kita Goyang Goyang Bukan Goyang Goyang Dangdutan Untuk Penyaringan Goyang 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 Seperti Ini Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Memang Bukan Goyang Ini Emang Seperti Ini Menggoyang Goyang Secara Perlahan Perlahan Tapi Pasti Sampai Air Hampas Tahunya Kelihatan Goyang Goyang Terus Sampai Habis Airnya Nah Ini Sudah 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 Hampir Habis Jadi Semakin Kencang Digoyang Kalau Sudah Beri Air Lagi Supaya Bisa Disaring Lagi Cukup 3 Ember Atau Lebih 4 Ember Juga Bisa Lalu Kita Budak Budak Lagi Supaya Merata Ampasnya Supaya Merata Dan Lalu Di Biasa Ya Digoyang Goyang Lagi Seperti Tadi Seperti Tadi Sampai Surut Juga Airnya Sama Seperti Tadi Ini Bisa Diulangi 3 Sampai 4 Kali Kalau Dirasah Hampasnya Sudah Gak Ada Cairan Hampas Tahu Atau Kedelai Dan Ini Kita Beri Air Lagi Karena Saya Tadi Sudah Bilang Ini Bisa Diulangi 3 Sampai 4 Kali Selama Ini Masih Kelihatan Masih Ada Hampasnya Atau Kelihatan Hampasnya Masih Mengandung Cairan Kedelai Dan Kita Goyang Goyang Lagi Sampai Benar Benar Hampasnya Tidak Mengandung Serat Kedelai Lagi Kemudian Pengepresan Di Pres lagi Karena Masih ada Cairan Dari Serat Atau Dari Ampas Kedelainya Dipres Ya Nah Ini Dia Sudah Dipres Ampas Tahunya Seperti Seperti Ini Dan Ini Ada Ada Besi Juga Untuk Apa Namanya Untuk Papan Untuk Penyaringan Juga Nah Nah Ini Adalah Bibit Bibit Cuka Ini Bibit Cuka Khusus Untuk Pembuatan Tahu Beda Dengan Cuka Makanan Nah Kita Campurkan Bibit Dengan Kedelai Yang Sudah Diperas Tadi Sambil Sambil Diudek Udek Dikasih Bibit Sedikit Sedikit Supaya Merata Dan Juga Supaya Cepat Dan Ini Adalah Inti Dari Pembuatan Tahu Ini Dimana Bibit Ini Akan Mengeraskan Tahu Atau Bisa Juga Disebut Bakteri Bakteri Baik Jadi Seperti Ini Dengan Cara Diolah Olah Diolah Oleh Diudek Udek Dan Diberi Bibit Sedikit Sedikit Ini Bisa Sampai 6 Atau 7 Atau Lebih Ya Pemberian Bibit Ini Tergantung Dari Cairan Kedalai Kedalai Itu Sendiri Jadi Terus Diaduk Aduk Sampai Butiran 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 Serat Kedalainya Membesar Saya Saya Sengaja Nggak Menyekit Proses Pembibitan Karena Supaya Supaya Jelas Karena Ini Adalah Inti Dari Pembuatan Tahu Berbeda Halnya Dengan Tahu Semedang Tahu Tasik Ini Juga Enak Ya Mungkin Kalau Tahu Semedang Itu Agak Berbeda Sedikit Pembuatannya Dan Ini Ini Adalah Pembuatan Tahu Dari Tasik Jadi Ini Bukan Tahu Sumedang Udek Udek Terus Sampai Benar Benar Serat Serat Mengembang Nah Bisa Kita Lihat Sambil Di Udek Udek Sampai Merata Dan Jikalah Kalau Kurang Mengembang Seratnya Kita Kasih Lagi Bibit Kita Kasih Bibit Sedikit Sedikit Ini Dia Kelihatan Bisa Dilihat Butiran Putih Putih Semakin Besar Ini Supaya Semakin Besar Pemberian Bibit Ini Gunanya Agar Semakin Besar Butiran Putih Kita Bisa Lihat Agar Merata Nah Kan Semakin Besar Itu Bisa Kita Lihat Semakin Besar Nah Semakin Besar Semakin Banyak Semakin Besar Semakin Rapat Merapatkan Barisan Bukan Barisan Upacara Barisan Nah Terus Diaduk Aduk Sedikit Sedikit Pelan Pelan Mengaduknya Supaya Bisa Kelihatan Butiran Butiran Atau Pengembangan Dari Serat Kedala Ini Oke Gitu Nah Sudah Serasa Sudah Mengembang Semuanya Kita Saring Lagi Atau Cairan Yang Tadi Tidak Mengembang Sairannya Kita Buang Aja Dengan Cara Menyaring Seperti Ini Dan Ini Pengapresan Kita Ada Beberapa Kotak Satu Dua Tiga Empat Lima Diberi Kain Kain Polos Krep Ya Ini Adalah Salah Satu Pencetakan Atau Pengepresan Jadi Kita Siapkan Kotak Seperti Ini Dan Bawahnya Kita Tadi Bisa Lihat Kotak Kotak Seperti Catur Nah Kita Bisa Lihat Itu Adalah Ada Batu Untuk Di Atasnya Nanti Nah Kita Masukkan Serat Kedelai Dada Tadi Yang Sudah Disaring Dan Juga Diberi Bibit Kita Masukkan Kedalam Cetakan Kotak Yang Sudah Disiapkan Dan Ini adalah Pancuran Dari Setiap Kotakan Kotakan Pengepresan Atau Balok Kita beri sedikit-sedikit Supaya merata Semuanya Ke Bagian Supaya merata Dan Kita tutup Dengan Cara Menyilangnya Jadi Kiri Bawah Ke Atas Atas Ke Bawah Kanan Ke Kiri Kiri Ke Kanan Lalu Tutup Menggunakan Kayu Ke Atas Ke Bawah Ke Kiri Kanan Lalu Tutup Menggunakan Kayu Ke Atas Ke Bawah Ke Kiri Ke Kanan Dan Tutup Lalu Beri Batu Untuk Pengepresannya Kita Beri Batu Satu Persatu Supaya Cairannya Mengalir Ke Ini Salokan Yang Sudah Disediakan Dan Kalau Sudah Serasa Sudah Lama Sekitar 5 Menit Ditunggu Lalu Buka Semua Yang Tadi Sudah Dipres Ya Kita Bisa Pegang Kita Bisa Mastikan Keras Atau Lembek Dengan Cara Meraba Raba Nah Serasa Sudah Keras Kita Copot Tahunya Dari Cetakan Tadi Cara Mencobotnya Seperti ini Jadi Si kotaknya Dipakai Untuk Apa Namanya Dudukan Untuk Tahunya Dan Dialihkan Ke Cetakan Yang Lainnya Seperti ini Sama Kotak Sama Kotak Tapi Agak Kecil Ini Sudah Lumayan Lihai Juga Pegawainya Sudah Sudah Terbiasa lah Set Langsung Balikan Nah Seperti ini Kelihakannya Sih Enak Tapi Kalau Nyebah Sendiri Sih Gak Tahu Bisa Atau Enggak Tapi Keliatannya Sih Gampang Misalnya Serasa Tidak Tidak Keras Bisa Dipress Lagi Atau Mungkin Selama 6 Atau 7 Menit Pengepresan Nah Seperti ini Nah Bawahnya Seperti itu Kotak Kotak Nah Ini Adalah Salah Satu Tahu Yang Sudah Dipress Tadi Dua Bentuknya Seperti ini Ada Garis Jaris Kotak Kotak Karena Di bawahnya Tadi Sudah Diberi Papan Yang Kotak Kotak Dan Ini Adalah Pemotongan Pemotongan Kotak Kotak Menggunakan Garis Yang Lurus Kanan Kekiri 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 Kekanan Jadi Supaya Merata Kotak Kotaknya Supaya Merata Dan Ini Adalah Pengasinan Supaya Ada Rasa Asin Asin Nya Gitu Ini Adalah Penggorengan Atau Pemasakan Dimana Yang Tadi Sudah Dicetak Di Goreng Dan Pemasukannya Tidak 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 Harus Langsung Semuanya Tapi Sedikit Sedikit Supaya Setahunya Tidak Hancur Atau Tidak Bubuk Jadi Kita Masukannya Sedikit Sedikit Supaya Tidak Hancur Nah Sekitar 6 atau 5 menit Atau 10 menit Kita Sudah Bisa Mengangkat Yang Tadi Sudah Dimasukkan Ini Ini Adalah Rak Rak Penyimpanan Untuk Tahu Yang Sudah Dicetak Tidak